kemudian kaitannya dengan perempuan yang haid haid ketika menjelang asar sementara dia melalaikan lalai sholat duhur sehingga mendekati asar sebelum sempat sholat duhur dia haid apakah ini harus dikodoh kalau melihat dalil umum yang ada kodoh itu adalah saum perintah kodoh itu di dalam Al-Quran jelas mengenai saum apakah boleh dikiaskan kepada sholat ini juga ada ihtilaf ada yang berpendapat bahwa ketika dia nanti suci maka harus sholat dulu yang sholat duhur waktu awal haid dia tidak kerjakan karena itu bagian kewajiban yang dia tinggalkan itu yang pertama yang kedua mengambil dari umum bahwa ya itu bagian dari dosa dia kenapa melalaikan sholat ya nah bagaimana aplikasinya dalam kehidupan kita apakah kodoh atau tidak ya kalau jumur ulama berpendapat ya tidak usah mengkodoh sholat tapi ada warning ada perhatian bahwa sholat itu tidak boleh dilalaikan ya ketika waktunya sholat ya sholat karena kita belum tentu bisa menemui sholat berikutnya kalau masih hidup ya kalau tidak berarti jadi dosa untuk dia ya karena sudah melalaikan sholat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati